Pencah perasaan Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan diprediksi tidak akan berujung kemenangan Justru akan ada pengulangan sejarah kekalahan yang dilakukan dalam Pilkada DKI Jakarta Keterpilihan Ganjar dalam Pilpres 2024 sejatinya rendah Mengingat lawan politik yang akan muncul punya elektabilitas diatasnya Akan ada tiga pilihan bagi publik, PDIP akan kalah dalam Pilpres 2024 Pasalnya, kepemimpinan Ganjar dibawah standar dan dibawah perform Mengutip hasil polling Indonesia Lawyers Club di Twitter Yang mencatat keterpilihan Anies Baswidan yang diusung koalisi perubahan mencapai 60% Sementara, keterpilihan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mencapai 19% Dan hanya 16% yang mendukung Ganjar Pranowo dalam polling tersebut Maka dari itu, PDIP sama saja melakukan bunuh diri dengan mengusung Ganjar Pranowo Di Pilpres 2024 Seperti yang dilakukan pada Pilkada sebelumnya dan menimpa dua orang kadernya Ini kesalahan ketiga akan berimbas kekalahan Seperti saat memilih Aho atau Basuki Cahyapurnama di Pilkada DKI Jakarta Dan Jarod Saiful Hidayah di Pilkada Sumut Apalagi Ganjar punya segudang masalah ketika memimpin Jawa Tengah Aku fokus aku, kumindamu kosopatuk Kaya mu so-kos, ceku likoe paniku halus Ceku likoe paniku halus Ganjar dianggap sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab dalam konflik wadas Konflik bermula saat pemerintah pusat melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat hendak membangun proyek strategis nasional Pendungan Bener di wadas Pendungan Bener mencakup beberapa desa di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Dua desa masuk wilayah Purworejo dan tiga desa masuk wilayah Wonosobo Lahan untuk pendungan itu sudah dibebaskan dan tidak ada masalah Penduduk yang terkena proyek pembebasan lahan sudah pindah ke desa-desa sekitar Jumlahnya tidak sampai seribu kepala keluarga Kawasan itu penuh dengan pohon singon rakyat Singon telah menjadi investasi rakyat yang hasilnya melebihi tanam singkong atau jahe Pembangunan waduk pun sudah bisa dimulai Harus diakui pemerintah Presiden Jokowi sangat giat membangun waduk seperti ini Besar dan kecil di mana-mana Segiat membangun jalan tol Waduk Bener ini akan mengalirkan air ke arah selatan Untuk menyuburkan pertanian di Purworejo 15.000 hektare Yang kalau musim kering sangat tandus Masih ditambah persoalan yang lebih berat Air laut selatan mulai intrusi jauh ke utara di musim seperti ini Air waduk nanti bisa mengatasi kekeringan itu Termasuk menahan intrusi air laut Termasuk mengairi persawahan di kawasan Kulon Progo Tidak jauh dari Bandara Baru Yogyakarta Sampai di sini baik-baik saja Semua berjalan lancar Maka pekerja bendungan harus dimulai Kontraktornya pun sudah ada Yakni BUMN yang ahli di bidang tata air PT Brantas Adi Praya Tidak ada masalah Proyek ini memerlukan banyak batu Sebab bendungan itu sangat besar Panjangnya 543 meter Tinggi bendungan 159 meter Bendungan itu akan menjadi yang tertinggi di Indonesia Bendungan jatiluhur saja Tingginya hanya 96 meter Salah satu pusat batu yang dicadangkan Untuk pembangunan proyek bendungan benar Adalah batu di Desa Wadas Desa Wadas memiliki bukit batu andesit Yang punya nilai ekonomi cukup tinggi Tiba-tiba bukit batu Desa Wadas Berubah menjadi bukit emas abu-abu Daya pikatnya membuat mata hijau Izin-izin galian tambang pun dikeluarkan Ada hutan kecil di atas bukit itu Hutan itu dijaga dengan takzim Mereka percaya Hutan bukit batu adalah sumber mata air desa Mata air kehidupan Terjadilah konflik antara penduduk dan pemilih izin Antara kekuatan doa dan kekuatan uang Untuk doa pun lantas juga perlu uang Konflik Wadas semakin panas Karena disusupi isu politik Konflik tersebut dikaitkan dengan proyek pertambangan batu andesit Tapi panggal balanya adalah Ganjar Pranowo Gubernur Jateng ini terbitkan izin Dan IPL tambang andesit yang mencakup Desa Wadas Gak ada kaitannya dengan Bupati Purworejo Kalau ada yang sasar ke sana Yaitu memang dimainkan oleh bazar Untuk menyelamatkan muka Ganjar Pranowo Ngomong kosong soal tambang itu Buat dibangun bendungan benar buat rakyat Banyak orang tidak percaya Soalnya kebutuhan bendungan cuma 8 juta kubik Tapi tambang andesit itu Diduga punya potensi 18 miliar meter kubik Yang sudah terukur saja Sampai 262 juta meter kubik Dukungan terhadap Ganjar itu cukup jauh Di atas dukungan terhadap pesaing terdekat Yakni Anies Baswedan Orang yang paling pantas menggantikan Jokowi Mungkin sekali adalah Ganjar Indonesia butuh pemimpin berkualitas Sekaliber atau yang mendekati kaliber Jokowi Dia harus berintegritas Jujur, tidak korup, demokratis, visioner Punya kemampuan memanage negara Punya kemampuan memanage hubungan Antar kelompok politik Mendukung keberagaman dalam NKRI Peduli pada kepentingan rakyat kecil dan daerah di luar Jawa Selama saya menjabat yang merepresentasikan partai Cukup bisa memuaskan masyarakat Cukup bisa menolong mereka Cukup bisa aspiratif Cukup bisa diakses Kepuasan-kepuasan psikologis dan sosiologis seperti ini Sebenarnya yang bisa menjaga itu Tapi soal naik turun selalu unpredictable Maka performen dulu yang bisa kita berikan Lalu kita performennya bagus Rakyat milih kok Bagaimana mereka melaporkan Saya tindak lanjuti Dan biasanya seketika Nah yang seketika-seketika respon ini Membuat masyarakat itu terpuaskan Yang terpuaskan seperti ini tidak akan goyah Maka biasanya ketika mereka kita ajak untuk memilih kembali Dia punya memori yang bagus Politikus PDIP Joni Siman Juntak Membandingkan pola komunikasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Joni mengkritik Anies yang tidak turun langsung ke tengah masyarakat Baik untuk mengecek pelaksanaan kebijakan Pemprov Maupun untuk memberikan edukasi ke masyarakat Terus dibawa terus Dicandalkan mereka Ditaleni Dan jenengan mereka Soalnya duitnya tidak menggawa penyakit Karena dia duit sampai penyakitan Ia mengatakan Ini yang harus kita pikirkan Bagaimana kita mendidik masyarakat Dengan momentum relaksasi ini Betul-betul penegasan Tapi juga sosialisasi Sosialisasi yang bersifat humanis Gaya-gaya Ganjar Pranowo itulah Seperti di Jateng Langkah komunikasi seperti yang ditempuh Ganjar itulah Yang dalam pandangan dia belum dilakukan oleh Anies Baswidan Padahal pengawasan kebijakan Berada di unsur pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat Seperti RT dan RW Tetapi kita tidak perlu juga Anggap remeh terhadap masalah kesehatan Makanya saya katakan tadi PM DKI Jakarta sudah harus mengantisipasi Mempersiapkan Katakanlah Simpul-simpul masyarakat melalui RW Tokoh masyarakat dan sebagainya Memberikan semacam sosialisasi yang lebih masif Kemudian juga menegakkan aturan-aturan Yang sudah dibuat tentang protokol kesehatan itu Supaya lebih disiplin lagi Lebih tegas gitu loh Tetapi Satu catatan juga bahwa Memang Pemberian perhatian itu tidak cukup hanya di Di beberapa tempat tertentu Seperti Sekarang PM DKI Jakarta Membuat Merencana bahwa Akan memberikan pengatatan di 62 RW Yang dimasuk Dikategorikan masuk jona merah Saya pikir tidak penting lah itu Tidak perlu lagi ada istilah Tapi seluruh RW Yang ada di DKI Jakarta Diberikan perhatian Seluruh pusat-pusat keramaian Itu juga harus diberikan perhatian Karena disitu nanti Yang akan datang terhadap penyebaran COVID-19 Anies Baswedan Tidak mau turun ke lapangan Dia bicara di televisi melulu Padahal Sebenarnya Basis pengawasan kita itu Basis untuk mendidik masyarakat di RW Ujar Joni Menurut dia Pemprov DKI Jakarta Harus memperkuat fungsi pengawasan Di level komunitas masyarakat Yang paling kecil Dalam upaya itu Petugas pemerintah Tidak bisa bekerja sendiri Kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat Juga harus dilakukan Nah RW bekerjasama dengan tokoh masyarakat Ini yang tidak didayagunakan selama ini Sehingga Menurutnya Anies Baswedan Harus berkaca Kepada Ganjar Pranowo Sementara itu Kontroversi mencuat Gara-gara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Terlihat turun dari kendaraannya Lalu mengatur lalu lintas Saat terjadi kemacetan di jalur Pantura Tepatnya di kecematan Sayung Kabupaten Dema Akibat banjir rob atau lintasan air laut di daratan Ganjar melakukannya Saat mobil dinasnya terjebak macet cukup panjang Usai melakukan kunjungan kerja Ke pabrik rokok di Kabupaten Kudus Udah udah Itu sudah mulai dibenarkan kemarin Dari BBW Dari saya telepon Saya hanya minta dipasangin orang saja disini Karena sebenarnya tipe macetnya ada disini Pas habis Pak Rob ini Nanti akan mencudang Agar bisa ditarik Kalau mereka pulang-pulang seperti ini Ini macetnya akan semakin lama Ayo terus Saat terjebak Ganjar meminta mobil patwal Polda Jateng Yang mengawalnya melakukan kontraflow Atau melawan arus jalur dari arah kota Semarang Hal itu dilakukan Ganjar Untuk mencari penyebab kemacetan panjang Dan saat tiba di ujung kemacetan Dirinya melihat mobil bergantian melintas Dengan pelan karena aerob yang cukup tinggi Mengenangi jalur pantura Ganjar kemudian turun dari mobil Dan berdiri di bahu jalan Sambil mengatur arus lalu lintas Aksi Ganjar menuai kontroversi di media sosial Banyak netizen menyayangkan Karena Ganjar sedang melakukan pencitraan Di area kemacetan Bahkan beberapa kali Ganjar melakukan syuting Youtube Yang membuat netizen Berang Pak Ganjar membangun citra Ya Pak Ganjar pencitraan Ya Tapi pencitraan ini untuk mengedukasi bahwa Saya merespon lu Buktinya ini Makanya kita siapin aja Sore piknya berapa Kalau perlu kita tambah personil Saya minta untuk sedot lumpah percepatan Agar kemudian kita bisa mendorong Untuk pendalanan lajirnya lebih cepat lagi Ya kalau enggak ramai juga kita langsung aja Tidak 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 Tidak